Hai hai, halo halo, kangen sapa nggak? Dari game MOBA, terus game yang bikin sakit mata? Ups! Maksudnya grafik ala pandernya, sekarang kita beralih ke game dengan salah satu visual keren, yaitu PUBG Mobile. Yup, sapa disini akan ngasih tau cara mengganti loading screen di PUBG Mobile menggunakan foto yang kita pengen, entah itu jepret sendiri atau ambil foto estetik dari Google. Tapi boleh dong kasih teknotam like sebagai dukungan, supaya yang lain pada tau dan subscribe biar tau juga kalau ada update, tips, atau tutorial serupa ke depannya. Tonton iklannya biar kamu bisa tetap hidup juga ya! Langkah pertama, kita harus mencari tau resolusi layar HP yang kita gunakan terlebih dahulu. Bukan ukuran inci layarnya, ya tapi resolusi dalam satuan piksel. Caranya mudah kok, buka situs gsmarena.com dan silahkan ketik nama HP kemudian di kolom pencarian lalu akan muncul apa yang dicari. Sebagai contoh disini, resolusi HP yang siapa pakai adalah 720p 1640px alias HD+. Kalau udah ketemu, langsung siapkan atau cari gambar landscape untuk menjadi custom loading screen pas otw ke dalam game. Misalnya di skema kita menggunakan foto berikut. Sekarang, silahkan cek detail dari resolusi foto atau gambar yang bakal dipakai. Kalau beda jauh sama angka yang ada pada informasi resolusi layar kita, berarti harus melakukan resize image alias mengubah ukuran resolusi gambar. Resize pixel itu caranya gampang. Ada banyak aplikasi atau layanan yang bisa kita pakai. Dalam skema ini, siapa menggunakan situs resizimage.com dan mengubah resolusi piksel di sana. Terima kasih telah menonton! Atau kalau kegedean dan nggak bisa di-resize, terpaksa harus di-crop. Atau kalau malas resize, tulis aja langsung nama wallpaper yang mau dipakai ke Google terus ditambahin dengan angka piksel kali piksel layar HP kita. Kalau udah siap, di mana gambar untuk jadi loading screen udah ada, langsung aja buka aplikasi sejuta umat yaitu GR Chipper. Kalau belum punya, install aja di Google Play Store. Sekarang silahkan masuk ke folder Android, lalu masuk ke data. Di folder bercabang yang banyak banget ini, pilih folder.com.tensen.ig. Setelah itu, masuk lagi ke folder bernama file, kemudian UF Wargame. Di sini kita akan masuk dua kali ke folder yang sama yaitu Shadow Text Textra, kemudian pilih Shadow Text Textra lagi. Di sini pilih folder step, kemudian masuk ke image download. Bisa kita lihat, terdapat dua folder, dan pastikan kamu memilih folder yang angkanya lebih besar dalam selisih. Dalam skema kali ini adalah folder image 1870-45. Di dalam folder, klik opsi titik tiga ini dan pilih Sort By. Lalu setelahnya, ubah dari name atau judul file menjadi size alias urutan berdasarkan ukuran. Kalau ukurannya ketemu file dengan ukuran kilobyte yang paling gede, klik file tersebut dan pilih rename. Tapi, supaya kamu bisa benar-benar tahu mana loading screen yang bisa kita ganti, silahkan klik file tersebut dan tambahkan jpg di nama file itu, kemudian buka kembali. Maka, akan bisa kita lihat file tersebut sebenarnya foto apa kayak begini. Kalau udah tahu yang mana harus diganti, silahkan hapus jpg tadi dan kembalikan namanya seperti semula. Sekarang silahkan copy nama file itu dan akan kita jadikan nama baru untuk foto wallpaper yang pengen kita jadikan loading screen. Kalau udah, sekarang file inilah yang akan kita kopas dan replace ke file dalam folder originalnya. Silahkan masuk kembali ke folder Android, data, com.tenson.ig, kemudian file, u4game, shadow.textera dua kali, sabed image download, dan carilah tempat file dengan nama acak berukuran paling besar tadi. Kalau udah, langsung paste di sana dan setujui permintaan replace. Centang, lakukan ke semua file, dan klik ganti. Selesai! Sampai sini harusnya loading screen PUBG Mobile udah keganti sama yang kita punya tadi. Jadi supaya tahu, yuk kita cek aja! Mudah aja sih sebenernya kan? Jadi sebagai bentuk terima kasih ke kita yang udah bagi tutorial, klik tombol like dan bila berkenan, share juga ke teman-teman. Sampai disini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten teknode yang berikutnya. Dadah!